Ya pemirsa, inilah 43 sekolah naungan LP Ma'arif NU dari berbagai wilayah di Indonesia yang ikut berkontribusi dengan menyumbangkan donasi kepada Palestina. Donasi tersebut akan disalurkan melalui lembaga Lazisno. Dalam upaya untuk membantu meringankan beban masyarakat Palestina yang tengah menghadapi konflik yang serius, 43 sekolah naungan LP Ma'arif NU dari berbagai wilayah di Indonesia ikut berkontribusi dengan menyumbangkan donasi kepada mereka. Donasi tersebut akan disalurkan melalui lembaga Lazisno. Dalam rangkaian kegiatan penggalangan dana yang dilakukan oleh 43 sekolah naungan LP Ma'arif NU, para siswa, guru, dan staf sekolah turut berpartisipasi dengan memberikan sumbangan secara sukarela. Ketua LP Ma'arif NU Kota Pekalogen, Mohamad Subahan mengungkapkan kebanggaannya atas partisipasi yang aktif dari 43 sekolah naungan dalam aksi ini. Ia melihat bahwa generasi muda sebagai tunas bangsa memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi positif kepada sosama. Lebih lanjut, Mohamad Subahan juga mengapresiasi peran sekolah, yakni dengan memberikan sertifikat piagam penghargaan sebagai sebuah bentuk apresiasi karena telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial tersebut. Alhamdulillah kami menyerahkan secara nominal itu 138 juta dari sekitar 43 sekolah yang berpartisipasi. Tapi di luar itu juga ada sekolah yang tidak dinaungi. Kami juga ikut berpartisipasi tapi tetap kami masukkan di luar daripada perhitungan ini. Itu dari tanggal berapa sampai berapa itu? Kalau edaran kami mulai bergulir tanggal 11 November, kemudian kami akhiri tanggal 16 November. Tapi sebetulnya pagi tadipun masih ada yang ingin berpartisipasi, tapi untuk yang tadi pagi beberapa datang kami langsung arahkan ke Lazisnu. Jadi tidak melalui kami. Nanti teknis dari Lazisnu kemana lagi? Pasca ini nanti akan kolektif, hari ini semua dijadikan satu. Kemudian nanti insya Allah hari Senin, Lazisnu dan pengurus Jabal Mato Tukulama akan diintegrasikan dengan pengurus besar Mato Tukulama hari Senin. Melalui aksi ini, LP Ma'arif NU berharap dapat memberikan semangat dan inspirasi kepada masyarakat luas untuk peduli dan membantu saudara-saudara kita di Palestina. Solidaritas dan kebaikan merupakan pijakan utama dalam membangun dunia yang lebih baik. Rafid Fajri, Batik TV, melaporkan.